Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 2 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Sejarah termos Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas Agar tetap panas saat digunakan Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat Menggunakan termos untuk menyimpan air panas Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung Seperti botol yang mempunyai dinding berlapis Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca Dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan Agar tetap memiliki suhu seperti semula Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca Maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut Tidak bisa berpindah dengan cepat Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi Dapat ditahan oleh dinding dalam termos Yang terbuat dari bahan mengkilap ini Sehingga air panas di dalamnya Akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung Dari ketebalan dindingnya Saat ini termos tidak hanya digunakan Untuk menyimpan air panas Tetapi juga untuk menyimpan air dingin Agar tetap dingin Pencipta termos pertama kali Pada tahun 1902 adalah James Dewar Penemungannya didorong oleh kebutuhannya Untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat Tetapi saat itu Untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat Merupakan hal yang sulit dilakukan Terutama dalam kondisi cuaca yang dingin Seperti di Eropa Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara Botol hampa udara merupakan Wadah dari kaca berdinding ganda Dengan ruang di antara dindingnya Dikosongkan dan ditutup rapat Untuk mencegah agar panas tidak menjalar Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut Dilapisi perak untuk mempertahankan panas Botol hampa udara itulah Yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos Botol hampa udara buatan James Dewar Dan penutup wall buatan mertuanya Sampai sekarang dapat dilihat di museum ilmu pengetahuan di London Berdasarkan bacaan di atas selanjutnya Mari kita temukan hal-hal penting Pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat yang lengkap Pada paragraf ke satu Hal-hal penting dalam bacaan yaitu Satu Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya Dua Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung Seperti botol yang mempunyai dinding berlapis Tiga Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca Maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat Pada paragraf kedua Hal-hal penting dalam bacaan yaitu 1. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar 2. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar air minuman bayinya tetap hangat Pada paragraf ketiga Hal-hal penting dalam bacaan yaitu 1. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara Yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos 2. Botol hampa udara buatan James Dewar Sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London Selanjutnya mari kita merangkai kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas Menjadi sebuah tulisan satu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas Gunakanlah kalimat yang lengkap, kata-kata bahku, dan ejaan yang tepat Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos Botol hampa udara buatan James Dewar sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London Selanjutnya mari kita menjawab pertanyaan berikut ini Tuliskanlah jawabanmu dengan menggunakan kalimat yang lengkap dan kata-kata yang baku 1. Apakah fungsi sebuah termos? Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan 2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan pada masa itu adalah Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda Dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat 3. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas Berikut ini adalah gambar sebuah termos beserta bagian-bagian dalam termos 4. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Yaitu seperti selimut dan jaket Penggunaan benda konduktor dan isolator Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi? Pikirkan bersama dengan kelompok kecil Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini Selimut memerangkap udara Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam misalnya aluminium Aluminium merupakan penghantar panas yang baik Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak Pegangan panci terbuat dari plastik Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas Dari uriah yang di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari Berdasarkan bacaan di atas selanjutnya, mari kita tuliskan hal-hal yang telah kita pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang telah kita baca Tuliskan pada tempat yang telah disediakan Pada paragraf pertama, isinya yaitu Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi Isi pada paragraf kedua yaitu Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator Isi pada paragraf ketiga yaitu Panci terbuat dari bahan logam Dan isi pada paragraf keempat yaitu Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis Selanjutnya, mari kita membuat sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas Gunakan diagram berikut untuk membantumu Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan Kedalam setiap kotak yang tersedia Satu kotak tentu mewakili satu paragraf Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut Lakukanlah bersama teman sebangkumu Penggunaan benda konduktor dan isolator Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator Selimut dan panci memanfaatkan sifat konduktor dan isolator Selimut memerangkap panas yang keluar dari tubuh sehingga badan tetap terasa hangat Panci terbuat dari bahan logam Panci mengantarkan panas sampai ke makanan Pegangan panci bersifat isolator sehingga kita tidak kepanasan ketika memegangnya Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal Selanjutnya, amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu Gunakanlah tabel berikut ini untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya Lalu buatlah sebuah kesimpulan Nama benda atau alat di sekolah Contohnya satu, bel listrik Sifat hantaran yaitu konduktor Kegunaannya yaitu penanda waktu masuk atau istirahat Yang kedua, sarung tangan Sifat hantaran sarung tangan yaitu isolator Kegunaannya menjaga tangan tetap hangat Tiga, nama benda yaitu termos es Sifat hantaran yaitu isolator Kegunaannya menjaga es tidak mencair Nama benda yang keempat yaitu jaket Sifat hantaran yaitu isolator Kegunaannya yaitu menjaga badan tetap hangat Dan lima, nama benda yaitu solder Sifat hantaran konduktor Kegunaannya yaitu untuk menyambung atau memasang komponen elektronik Yang kedua, nama benda atau alat di rumah Yang pertama, setrika Sifat hantaran yaitu konduktor Kegunaannya merapikan baju Dua, nama benda yaitu panci Sifat hantaran konduktor Kegunaan memasak dan merebus air Tiga, nama benda yaitu termos Sifat hantaran isolator Kegunaannya menjaga air tetap panas Empat, nama benda yaitu spatula Sifat hantaran isolator Kegunaannya mengambil masakan dari wajan Lima, nama benda yaitu selimut Sifat hantaran isolator Kegunaannya menjaga badan tetap hangat Kesimpulannya yaitu Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi Ketiga cara berpindahan panas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya ayo berlatih Perhatikanlah gambar cerita berikut ini Lengkapilah keterangan sesuai gambar yang ditampilkan Dimanakah kamu menemukan gambar cerita tersebut Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut Pada gambar pertama yaitu Ada gambar dari buku pelajaran Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tersebut Yaitu menceritakan gambar seseorang guru yang sedang berdiskusi dengan enam siswanya Tentang cita-cita mereka Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa Pada gambar kedua Gambar cerita dari majalah Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tersebut Yaitu menceritakan gambar seorang anak yang menderita penyakit yang ganas Yaitu penyakit kanker Perjuangan Pantang menyerah Kita sesawanda cantika dalam menghadapi penyakit kanker yang dideritanya Dan pada gambar ketiga Gambar cerita dari poster Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tersebut Yaitu menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya Setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!